Halo Cebolmania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola Ancelotti manajer terbaik Liga Inggris bulan September Carlo Ancelotti resmi menjadi pelatih terbaik Liga Inggris edisi September 2020 Gelar itu diraih oleh Ancelotti lantaran sukses membawa Everton tampil perkasa hingga pekan keempat Liga Inggris Diketahui, Everton telah memainkan 4 pertandingan di Liga Inggris yang semuanya berhasil mereka menangkan Raihan tersebut membuat Everton untuk sementara berada di puncak kelasmen Liga Inggris dengan raihan 12 poin Dikutip dari Sekuaka bahwa gelar tersebut membuat Ancelotti mengulangi prestasi David Moyes pada Maret 2013 Moyes saat itu juga berhasil mengantarkan Everton finish di posisi ke-6 kelasmen Liga Inggris 2012-2013 Ia kemudian direkrut oleh Manchester United pada musim selanjutnya Namun, Moyes gagal membawa Manchester United meraih hasil positif di musim perdana sehingga membuatnya didepak pada April 2014 Marcus Rashford dianugerai gelar NBA Marcus Rashford dianugerai penghargaan member of the British Empire atau NBA dari Ratu Inggris Lantaran dianggap berjasa memerangi kelaparan Ia pun berjanji akan terus melakukan kegiatan sosial selama masa pandemi Sebelumnya, Rashford memang getol melakukan kampanye kemanusiaan khususnya terkait anak-anak Ia sempat mempertanyakan komitmen pemerintah Inggris yang tidak memperpanjang pemberian kupon makan gratis bagi anak-anak tidak mampu Rashford juga bermitra dengan Fair Share dan berhasil mengumpulkan 20 juta ponsterling untuk menyediakan makanan gratis Ia juga membentuk kerjasama dengan produsen makanan guna mengakomodir bantuan pangan Rashford pun merespon positif keputusan kerajaan Inggris untuk memberikan gelar NBA padanya Ia akan datang ke Istana Buckingham dalam waktu dekat untuk menerima gelar kebangsaan tersebut Zlatan Ibrahimovic sembuh dari COVID-19 Bintang AC9, Ibrahimovic akhirnya mengumumkan bahwa dirinya telah pulih dari COVID-19 Hal itu, ia pastikan setelah tes terakhirnya menunjukkan hasil negatif Pada 24 September lalu, Ibrahimovic dinyatakan positif COVID-19 Striker asal Swedia itu kemudian menjalani isolasi mandiri dan absen memperkuat Milan dalam 4 laga Baru-baru ini, sempat muncul kabar bahwa Ibrahimovic masih positif COVID-19 Usai menjalani tes pada awal pekan ini Namun pada Jumat kemarin, Zlatan Ibrahimovic akhirnya mengabarkan mengenai kondisi terbarunya Lewat akun Twitter pribadinya, sang pemain menyebut bahwa dirinya sudah dinyatakan negatif COVID-19 Kabar ini jelas menjadi angin segar bagi Milan yang akan melakoni laga derby A9 sendiri akan bertemu dengan Inter Milan dalam laga lanjutan seri A pada tanggal 17 Oktober mendatang Tahun depan Manchester City siap beli Messi Petinggi Manchester City, Omar Berada, menyatakan bahwa klubnya siap membeli Lionel Messi dari Barcelona pada tahun depan Beberapa waktu lalu, Messi telah mengungkapkan keinginannya untuk hengkang dari Camp Nou Manchester City pun langsung menjadi kandidat utama untuk merekrut sang pemain Di sisi lain, Messi diakini akan memilih Manchester City sebagai pelabuhan baru karena keberadaan mantan pelatihnya Pep Guardiola Namun, Messi pada akhirnya gagal pindah dari Barcelona Meski bertahan, namun Messi memilih untuk tidak menaikkan kontrak baru bersama dengan Barcelona Artinya, ia bisa melakukan negosiasi dengan klub lain sejak Januari mendatang Omar Berada mengaku tidak ada yang mustahil dalam sepak bola Lebih lanjut, Berada menegaskan bahwa tahun depan klubnya siap merekrut Messi jika memang ada peluang untuk mewujudkannya Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2022 Timnas Colombia menjamu Venezuela dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2022 Colombia mendominasi pertandingan dengan mencetak 3 gol pada babak pertama Colombia membuka skor pada menit ke-16 melalui Duvan Zapata Di babak pertama, Luis Muriel berhasil menambah keunggulan Colombia dengan 2 golnya Hingga pertandingan usai, tidak ada gol lagi yang tercipta Dan Colombia pun sukses mengamankan kemenangan 3-0 atas Venezuela Sementara itu, Brazil menjamu Bolvia dalam pertandingan pertama mereka di kualifikasi Piala Dunia 2022 Tampil menyerang, Brazil bahkan sudah hampir menjebol gawang Bolvia pada menit pertama Brazil akhirnya menyudai pertandingan kontra Bolvia dengan skor telak 5-0 Gol Brazil berhasil dicetak melalui Marquinhos, Filipe Coutinho dan Bres dari Roberto Firmino Christian Eriksen mulai hilang kesabaran di Inter Christian Eriksen nampaknya mulai kehilangan kesabaran bersama dengan Inter Milan karena masalah jam bermain Eriksen sendiri sampai hari ini masih terus saja diterpah berbagai kabar buruk terkait karirnya di Inter Milan Ia diketahui mengalami kesulitan beradaptasi di bawah strategi Antonio Conte Hasilnya, Conte sangat jarang memainkannya pada musim ini Dari 3 laga awal, Eriksen menjadi starter satu kali dan sisanya hanya menjadi pemain pengganti Dilansir dari laman berita Sempre Inter, playmaker asal Denmark itu akhirnya mengeluarkan komentarnya terkait masalah itu Ia mengaku kecewa karena ia datang ke Inter Milan bukan untuk duduk di bangku cadangan Meski demikian, sang playmaker mengaku masih akan bertahan bersama dengan Inter Milan untuk memperjuangkan tempatnya Namun, jika situasi tetap tidak berubah, ia akan memutuskan hingkang di Januari 2021 Pemain MU bertengkar usai kalah 1-6 dari Tottenham Manchester United berjumpa Tottenham di laga pekan keempat Premier League pada 4 Oktober lalu Pada laga tersebut, Setan Merah harus menelan hasil buruk dengan kalah 1-6 United sebenarnya sempat unggul cepat pada menit kedua Akan tetapi, Tottenham membuat kedudukan menjadi 1-4 sebelum babak pertama usai dan mengakhiri laga dengan skor 1-6 Dikutip dari The Athletic bahwa momen tersebut membuat keributan terjadi di ruang ganti United Bruno Fernandes disebut sebagai pemain yang paling kecewa Pria asal Portugal itu kecewa dengan keputusan Solskjaer yang menariknya keluar Selain itu, Fernandes juga merasa tidak puas dengan kinerja pemain United yang lain Manchester United sendiri mengawali musim 2020-2021 ini dengan cara yang buruk Sejauh ini, mereka sudah 2 kali kalah di kandang sendiri dan juga sudah kebobolan 9 gol AC Milan ingin perpanjang kontrak Donnarumma Gianluigi Donnarumma masih mendiskusikan kontrak barunya bersama dengan AC Milan Mino Rayola selaku agen sang pemain meminta ada satu klausul baru dalam kontrak lainnya Kontrak Donnarumma sendiri diketahui tersisa sampai dengan 2021 Milan berusaha memagari pemain jebolan akademi mereka itu dengan kontrak baru Salah satu cara, yaitu dengan cara menaikkan gaji sang pemain Saat ini, Donnarumma mengantongi gaji 6 juta euro per tahun dan akan naik menjadi 7-8 juta euro Dalam kontrak barunya, Mino Rayola meminta agar Milan memasukkan klausul pelepasan Donnarumma sebesar 30 juta euro Hal ini bisa aktif andaikan Milan gagal lolos ke Liga Champions di musim-musim mendatang Klausul itu diperkirakan sebagai cara agar Donnarumma tidak terus berada di Milan apabila mereka tak kunjung bisa bersaing di papan atas Liga Apalagi, Donnarumma sepanjang karirnya juga belum pernah tampil di ajang Liga Champions Tes medis selesai amat dialog segera urus paspor Pemain sayap Atalanta, Amat Traore, diberitakan telah menyelesaikan tes medisnya sebagai pemain baru Manchester United Menurut Fabrizio Romano, setelah menyelesaikan tes medisnya, ia akan langsung mengurus paspor kerja MU sendiri mendatangkan Traore dari Atalanta Kedua klub tidak merinci nilai transfer sang pemain Namun, beberapa kabar menyebutkan bahwa mereka sepakat dengan nilai transfer 40 juta euro Dimana 23 juta euro dibayar di muka Traore telah bermain tiga kali bersama dengan squad senior Atalanta di Liga Italia musim lalu Saat menjalani debut, ia berhasil menyumbang satu gol ketika Atalanta menghancurkan Udinese dengan skor 71 Namun sesuai jadwal, Amat Diallo tidak akan pindah ke Manchester United di musim panas ini Ia harus menunggu hingga bulan Januari mendatang karena masih perlu mengurus paspor dan izin kerja Frank Lampard minta Chelsea beli Martin Deron Frank Lampard nampaknya masih belum puas dengan squad besar yang dimilikinya Ia dilaporkan telah meminta Chelsea mengejar jasa Martin Deron dari Atalanta Chelsea telah melakukan belanja besar di awal musim ini Meski sudah banyak belanja pemain, namun performa Chelsea masih belum stabil pada awal musim ini Dilansir oleh Express bahwa Lampard menginginkan satu pemain baru lagi untuk menyempurnakan squad impiannya di Chelsea Ia meminta manajemen untuk mendatangkan Martin Deron dari Atalanta Peluang Chelsea mendapatkan jasa Martin Deron terbuka lebar Sebab pemain berusia 29 tahun itu kontraknya di Atalanta bakal habis pada bulan Juni 2021 Chelsea bahkan bisa mendapatkan jasa Martin Deron dengan harga yang relatif murah Sebab ia belum menyepakati kontrak baru dengan Atalanta hingga saat ini AC Milan dirik calon pemain gratisan dari Prancis Raksaksa seri A, AC Milan, kabarnya sedang melirik calon pemain gratisan dari Prancis untuk mereka boyong ke San Siro Bursa transfer musim panas di Eropa sendiri telah berakhir pada tanggal 5 Oktober lalu Meskipun sudah ditutup, tapi sebuah klub tetap bisa mendatangkan pemain baru yang berstatus bebas transfer Kini dilansir oleh Sempre Milan bahwa Rossoneri sedang menunggu pemain dari Marseille yang bernama Florian Tauvin Tauvin sendiri kabarnya tidak bersedia untuk memperpanjang kontraknya bersama dengan Marseille yang akan habis pada bulan Juni 2021 Jika kesepakatan tidak segera terjadi, maka sang winger bisa hengkang secara gratis Florian Tauvin sendiri telah membela Marseille sejak tahun 2016 yang lalu Bersama dengan klub asal Prancis itu, ia sukses mencetak 80 gol dan menyumbang 55 asis dari 243 penampilan Suarez masih tak paham alasan Barcelona membuangnya Setelah 6 tahun bersama, Luis Suarez dilepas Barcelona pada musim panas ini Suarez pun masih bertanya-tanya mengapa Barcelona tak lagi membutuhkannya Suarez sudah memperkuat Barcelona sejak tahun 2014 lalu Striker asal Uruguay itu tercatat sebagai top skor ketiga sepanjang masa Barcelona dengan 198 gol Ia juga membantu Barcelona meraih 13 trofi Namun, kedatangan Ronald Koeman sebagai pelatih anyar mengubah nasib Suarez Penjualan Suarez diklaim sebagai upaya Barcelona mengurangi pengeluaran gaji setelah mengalami kerugian finansial akibat pandemi Barcelona juga disebut ingin melakukan perombakan pada skuadnya setelah gagal total pada musim lalu Bagaimanapun, Suarez merasa keputusan Barcelona untuk mendepaknya tidak didasari alasan yang jelas Suarez menduga Barcelona ingin menjauhkannya dari Messi Ia merasa Barcelona tidak senang mengenai hubungan dekatnya dengan Lionel Messi